Assalamualaikum Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tips Tentang pembuatan backlog jamu tiram Yang gagal Entah itu karena kontaminasi Bakteri trichoderma Ataupun karena miselumnya yang mati Seperti ini contohnya Nah, kalau misalkan teman-teman Punya backlog Yang terkena kontaminasi Bakteri trichoderma Ataupun karena miselumnya mati Nah, itu Mau diapain? Mau dibuang atau Mau diolah kembali? Nah, disini saya ingin memberikan tips kepada kalian Untuk mengolah kembali Backlog yang gagal tersebut Caranya cukup mudah Pertama, kita buka dulu Tutup kertasnya ini Kemudian Kita lepas cincinnya Nah, ini bagian yang Paling penting Apabila Di bagian permukaan ini Masih terdapat Bibitnya Bibit yang Miselumnya sudah menjalar Nah, langkah pertama Yang harus kita lakukan Sebelum mengolah backlog ini adalah Kita buang terlebih dahulu Miselum yang ada di permukaan media terhadap ini Setelah dibuang Setelah dibuang Kita bisa tambahkan Serbuk gaji yang baru seperti ini Nah, seperti ini ya Jadi Atasnya Atasnya ini sudah baru lagi Nah, baru lagi Terus bisa kita Pasang cincin lagi Kita penuhi ini Kita ganti yang baru Intinya Kita ulangi lagi Karena disini saya pakai cincin Terus ada tutupnya juga Jadi saya pakai ini Kalau misalkan teman-teman Mau pakai Tali Atau karet Juga bisa Nah, seperti ini Kita pasang Kita kasih tutup Nah, bisa dilihat Ini adalah backlog yang sudah kontaminasi Baglog gagal Karena Adanya bakteri trichoderma Nah, ini Trichoderma ini bisa juga disebut dengan buto iju Nah, ini nanti Kita akan steam ulang Supaya bakterinya ini mati Bakteri trichodermanya ini mati Nah, setelah kita steam Nanti kita Isi ulang bibitnya lagi Kita inopulasikan lagi Bibitnya Nah, bisa dilihat Permukaannya ini baru ya Permukaan ini Permukaan media tanam ini baru Karena kita sudah ganti yang Aduan baru Kita ulangi lagi Ini kan Ini tadi karena Kontaminasi bakteri Nah, sekarang Ini karena miseliumnya mati Miseliumnya mati ya Bisa dilihat Miseliumnya mati Nah, kita ulangi langkah yang Tadi Kita buka Setelah dibuang Kita ganti dengan Serbu yang baru Nah, bisa dilihat Serbunya yang baru Ini miseliumnya mati tadi Nah, seperti ini Kurang lebih caranya seperti ini Nah, setelah Setelah diganti seperti ini Nanti kita steam ulang Kemudian kita kasih Bibit Lagi Kita kasih bibit lagi nanti Hasil dari inokulasi Media tanam yang sudah Kontaminasi ini Akan saya bagikan Melalui video pendek Atau Short video Jadi, bagi kalian yang penasaran dengan hasilnya Silahkan Tekan subscribe Oke, cukup sekian video dari saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax